Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Kisah Abu Sufyan bin Harb masuk Islam Sejumlah tokoh Quraishi memeluk Islam dalam konteks menjelang peristiwa pembebasan Mekah, Fat Mekah. Di antara mereka adalah Abu Sufyan bin Harb al-Qurashi al-Umawi. Begitu menjadi Muslim, bapak dari pendiri dinasti Umayyah, M. Yuawiyah, tersebut menunjukkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, serta sungguh-sungguh membela agama Tauhid. Bahkan, Allah memuliakan kedudukannya dengan statusnya sebagai mertua Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Anak perempuannya yang menjadi seorang umul mukminin adalah umu Habibah Radiyallahu, Anha. Pernikahan wanita itu dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, bagaimanapun, terjadi jauh sebelum Fat Mekah. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menikah dengan umu Habibah secara jarak jauh, yakni melalui korespondensi. Sebelum menjadi seorang umul mukminin, perempuan yang bernama Asli Ramlah tersebut merupakan istri dari seorang Muslim, Ubaidullah bin Jahsi. Sayangnya, kala keduanya turut berhijrah ke Habasyah, Ubaidullah menjadi murtad sehingga pasangan ini otomatis cerai. Usai masa iddah, datanglah kabar gembira, yakni surat dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Isinya menyampaikan maksud bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam melamar umu Habibah untuk diri beliau. Pernikahan ini terjadi pada tahun ketujuh hijriyah. Profil sahabat Sebelum menjadi sahabat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan bin Harb memiliki kedudukan yang terhormat dalam perspektif duniawi. Ia adalah seorang pemuka kuraisi. Ketika masih menyekutukan Allah, lelaki yang bernama Asli Syar itu selalu terdepan dalam tiap peperangan melawan Muslimin. Dalam perang Uhud, misalnya, Abu Sufyan turut serta. Awalnya, ia sebagaimana pemimpin kuraisi lainnya, kalang kabut karena kekuatan pasukan kafir makah tidak mampu menanggulangi serangan kaum Muslimin. Hampir saja mereka menderita kekalahan, kalau bukan karena serangan balik yang dilakukan sepasukannya di puncak bukit. Lini yang dikomandai Halid bin Walid itu dapat memanfaatkan kelengahan sebagian prajurit Muslim yang tergoda harta rampasan perang sehingga meninggalkan pos mereka. Saat masih musyrik, Abu Sufyan pernah menangkap salah seorang sahabat Rasulullah, Zaid bin Edad Sinah. Ia berkata kepada Zaid, Aku bersumpah dengan nama Allah, Wahai Zaid, Apa kau mau kalau sekarang bertukar? Engkau bebas. Sedangkan Muhammad berada dalam posisimu agar kami penggal dia. Tanpa basa-basi, Zaid menjawab, Demi Allah, Sekarang saja seandainya Muhammad sedang tersakiti karena tertusuk duri dan aku sedang duduk-duduk bersama keluarga ku, tidak akan kubiarkan hal itu terjadi. Aku tak pernah melihat pengikut yang mencintai seorang pemimpinnya seperti mereka ini, para sahabat. Begitu cintanya kepada Muhammad, kata Abu Sufyan Ketus. Memeluk Islam Menjelang momen Fatmakah, Rasulullah SAW dan sejumlah sahabat berjalan dari Madinah hingga tiba di Mar Al-Zahran. Di tempat yang sama, turut serta Abbas bin Abdul Muttalib. Paman Rasul SAW itu lalu bergumam pada dirinya sendiri, kalau Muhammad berhasil masuk makah dengan cara kekerasan sebelum mereka, Quraisy, meminta jaminan keamanan, itu adalah kehancuran badi Quraisy untuk selama-lamanya. Abbas terus memandang rombongan muslimin yang berkemah di dekat Mar Al-Zahran. Ia saksikan, betapa banyak dan kuatnya pasukan Islam. Timbul keinginan dalam dirinya untuk membuka negosiasi antara pihak Quraisy dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan aku bertemu pencari kayu atau badu di sini yang hendak ke makah sehingga mereka bisa membawa pesanku kepada Quraisy tentang posisi Muhammad SAW saat ini, gumamnya. Ia masih berharap, Orang-orang musyrik makah segera menyadari, betapa kini situasi berbalik. Madinah jauh lebih kuat, dan Quraisy tidak berdaya. Seandainya terjadi perang, barang tentu yang menjadi pemenang adalah kubu muslimin. Tiba-tiba, saat sedang berpatroli di sekitar Al-Zahran, Abbas berpapasan dengan rombongan kecil Abu Sufyan dan Budayal bin Warqa. Mereka dari arah utara, hendak pulang menuju makah. Ketiganya lalu terlibat pembicaraan serius. Demi Allah, kata Abbas, dia, Rasulullah SAW, akan menyerang Quraisy. Gawat! Jadi, bagaimana sebaiknya? Tanya Abu Sufyan. Kedua tokoh ini lalu sepakat untuk menemui Rasulullah SAW. alaihi wassalam. Keduanya mengendarai keledai bukan kuda sebagai sinyal men lemahnya posisi Quraisy sekarang. Adapun Budayal melanjutkan perjalanan pulang, dan sekaligus akan menyampaikan kejadian ini kepada penduduk makah. Begitu melihat Abbas dan Abu Sufyan berboncengan dengan keledai, orang-orang Muslim berteriak, lihat itu. Pamannya Rasulullah datang dengan bigal. Keduanya lalu melewati kemahnya Umar bin Khotob. Terhadap Abbas, Al-Farouq bertanya dengan nada sopan. Begitu bertemu muka dengan Abu Sufyan, sahabat Rasulullah SAW itu berkata setengah membentak. Abu Sufyan, musuh Allah. Segala puji bagi Allah yang mempertemukanku denganmu tanpa ikatan perjanjian, katanya sembari memegang pedang. Umar berjalan menuju tenda Rasulullah SAW, seolah-olah hendak meminta persetujuan untuk menangkap Abu Sufyan. Melihat itu, Abbas segera mempercepat tunggangannya hingga bisa mendahului jalannya Al-Farouq. Maka, keduanya sampai di muka tenda Rasulullah hampir bersamaan. Ya Rasulullah, telah datang kepada kita, Abu Sufyan. Allah membuatnya bisa ku jangkau. Ia datang tanpa ikatan perjanjian damai. Izinkan aku untuk menghabisinya, ucap Umar. Langsung saja Abbas menyahut, Wahai Rasulullah, aku pamanmu yang memberinya perlindungan. Paman Rasulullah itu lalu mencium dahi keponakannya ini. Umar terus mengulang-ulang permintaannya agar Rasulullah mengizinkannya untuk meringkus Abu Sufyan. Tenanglah, Wahai Umar, ujar Abbas, seandainya dia, Abu Sufyan, ini berasal dari Bani Adi bin Kaab, kabilahnya Umar, tentu kau tak akan seperti ini, motot. Namun, engkau tahu, dia seorang dari Bani Abdu Manaf, kerabat Rasulullah dan Abbas sendiri. Menanggapi ucapan itu, Umar menjawab, tenang Abbas, demi Allah. Keislamanmu di hari engkau memeluk Islam, itu lebih membahagiakanku dibanding seandainya ayahku memeluk Islam. Karena aku tahu, keislamanmu lebih membahagiakan Rasulullah dibanding Al-Khattab memeluk Islam. Rasulullah menengahi, bawalah dia, Abbas. Besok pagi bawa dia kembali menemuiku. Akhirnya, Abu Sufyan diizinkan untuk bermalam di tenda muslimin di Al-Zahran. Keesokan paginya, Abbas bersegera membawanya untuk menemui Rasulullah. Jelaka kau ini, Abu Sufyan, ucap Nabi Muhammad SAW, belumkah datang waktu bagimu untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah? Belumkah datang saatnya kau bersaksi bahwa aku ini utusan Allah? Demi ayah dan ibuku, jawab Abu Sufyan, betapa sabar dan mulianya Anda. Sampai sekarang masih ada keraguan di hatiku. Mendengar jawaban itu, Abbas menjadi sangat kesal. Jelaka kau, Wahai Abu Sufyan, engkau mau tidak untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan yang benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah sebelum kutebas lehermu? Kata Abbas Geram, Paman Nabi Muhammad SAW itu merasa telah membela Abu Sufyan dengan total. Kemarin, ia membelanya habis-habisan dari Umar. Bahkan, berhasil melobi Rasulullah SAW hingga beliau membolehkannya bermalam di tenda muslimin. Kini, di hadapan Rasul SAW sendiri, masih saja Abu Sufyan menyatakan hal yang tidak perlu. Padahal, Nabi Muhammad SAW terus dan terus bersikap tenang dengannya. Ucapan Abbas tadi membuat Abu Sufyan tersadar. Ia pun bersyahadat dengan persaksian yang tulus sehingga memeluk Islam. Itulah kisah masuk Islamnya Abu Sufyan. Semoga dapat menambah ilmu serta iman. Amin. Allahualam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!